Pemirsa Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun menyindir penanganan baras krim Mabes Polri dalam kasus yang membeli dua pimpinan KPK non-aktif Bambang Wijoyanto dan Abraham Samad. Kejadian menarik terjadi saat bertemuan para alumni UI dan alumni kampus lain dari UGM IPB dengan jajaran Polri yang berlangsung di Mabes Polri Jalan Krunojoyo, Jakarta, Minggu pagi. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun menyindir kabar es krim Komjen Pol Budiwaseso soal kasus yang terjadi pada pimpinan KPK non-aktif Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto. Menurutnya apa yang dilakukan Bambang Wijoyanto adalah tindakan yang sah dan lazim dilakukan oleh seluruh pengacara yang beracara di MK. Sedangkan yang dilakukan Samad adalah perkara ringan yang juga lazim dilakukan banyak orang karena sistem administrasi di Indonesia belum baik. Contohnya banyak anggota DPD yang memiliki KTP ganda karena memenuhi ketentuan pemilu. Apa yang dilakukan Bambang Halimurti, Bambang Wijoyanto, itu dilakukan semua oleh lawyer pilkada di seluruh Republik Indonesia ini. Pak Abraham Samad, ya kan? Ditersangkakan karena kemudian di KK-nya itu kemudian dimasukin nama orang untuk bikin paspor. Perkara itu benar atau tidak? Kan begitu? Saya kira hampir banyak sekali manusia di Republik ini melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena kita tahu administrasi pemerintah kita buruk. Dan laporan itu banyak Pak. Kalau Bapak tanya tentang Pak Bwi, itu laporannya di saya ada empat. Pak AS itu ada lima. Demikian dan lain-lain. Jadi bukan terus saya setakat terus selalu terus memutuskan, tidak. Kami melanjutkan itu berdasarkan hasil pemeriksaan.